Oke guys kembali lagi di channel engineer nyasar ini engineernya suka nyasar-nyasar kita nih guys baru kali ini ya gue nampakin muka gue nih biasanya ngadep ke Sono terus berhubung COVID-19 kita bisa jalan-jalan jadinya terdampar di Pulau Batam nah kita dengarin cerita dari Sohib Ania aja nih jadi mau cerita apa nih banyak nih Bang abang punya cerita dari Anu eh salah dari yang biasa-biasa nih FIIA aja pendaki gunung juga nih ya walaupun beberapa kali naik gunung lah yang penting udah disebut pendaki gunung kata anak-anak jaman sekalian ya kan Bang Insya Allah Abang punya cerita yang menarik apa nih Bang mau cerita yang mana nih cerita asmara horor atau apa nih kalau asmara kagak nyambung ke kita Bang oh gitu horor aja Bang oh siang cerita aja oke lah ya kenalan lu Bang apa namanya nama gue Teguh orang panggil dulu koneng karena gue agak-gak Cina Koko menengnya boneng dulu gue agak-gak mau nyong karena pake BH lah rapi Sarah gue hehehe kayaknya tuh pengen-main berat gue mau ceritain perjalanan ke Gunung Algopuro setepatnya di tahun 2015 sebulan April awalnya pendakian cuman gue orang gua sama almarhum Ivan sohyib ente banget gue sohyib banget dia emang peneneng pas banget juga ya ngataunya kita janjian ikut Gatnas ONC di Bogor oh pas Gatnas ONC Bogor iya ngataunya si almarhum ini ngejar teman gue cewek oh gitu Jogja ya nanti ada cerita tersembunyi si almarhum ini ngajakin si cewek ini cewek ini ngebar info di grup dia lah dapet lah temen-temen akhirnya dapet 8 orang nah gian janjian lah kita semuanya gue dari Batam naik flight ke Surabaya langsung ke Ponorogos ke Bonjuwangi karena udah malem nginep di Polsek kontor polisi gitu lah Polsek terdampar terdampar lah malem nah besok pagi baru kita cabut ke pos Lagopuro lewat baderan ya baderan iya setelah daftar kita cuman 8-2 orang cuman 10 orang pernah di saat itu tuh hari itu weekend kan ya bang wow weekday wow weekday kita saya kalau naik gunung selalu weekday saya ngomong weekend ya bang pokoknya saya pengen menikmati nggak pengen kondangan nggak nah setelah doa itu saya dipercaya megang jadi ketua grup tapi saya jadi sweeper saat itu memang saya memang lagu selalu di sweeper di belakang belakang kita doa ya saya kasih tau lah ini gunung rumah orang lain manuk lain jadi hati-hati jaga sikap gitu bicara dan sebagainya gue merinding nih sekarang ini merinding gue kok udah merinding aja beneran guys merinding ya terus akhirnya saat itu temen gue berinisial dia tuh jadi dia langsung pipi swasta ya bang iya sorry 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 akhirnya setelah doa itu kan dari pos itu kan lewat jalur makadam sebenernya kita bisa nyekojek bayar 20 ribu hemat dua jam tapi salah satu ini bicaranya agak-agak tinggi dia bilang gini udah naik jalan lagi aja kita tenang aja gue baru beli sepatu gunung nih yoi sejuta mereknya ini udah naik gunung tuh ya naik bukan naik motor oke siap jalan lah itu bener sepatu grass baru dibeli gue yakin masih mengkilap sejam kemudian apa yang terjadi sore lepas guset beneran lepas lepas pas itu pas mengangat kayak boya gitu guset beneran itu baru dimakadam bimbing gue coy gue gak tau apakah emang soalnya yang jelek atau karena kemongannya yang agak tinggi sama sombong misalkan itu terus jalan diikat pakaian tadi-tapi ya akhirnya juga lepas semua itu belum sampai pos satu matah air akhirnya dia putuskan dia pakai sendal jepit akhirnya sendal men berarti ya sendal men alhamdulillah cuaca ceras saat itu kan jalan terus berjam-jam nah pas sudah sore langsung setelah ini sore nih itu beberapa teman udah ada yang sakit pegel kan jauh tuh udah daftar itu pos daftar tuh pos matah air 1 kalau gak salah itu udah jauh nah berhubung sudah mau Madrid kita berhenti di tengah-tengah jalan jalur gak taunya ketemu beberapa anak oh iya dia berlapan kosor dia nyarangin pos matah air 1 masih jauh mending kayak disini aja karena saya lihat mereka juga buka lahan cedera kiri akhirnya karena teman-teman sakit cedera akhirnya kita buka apa namanya lapak barulah kira terapas-terapas si apa namanya kita lihat pohon-pohon nah sini ada yang kita dian nih disini yang bikin paling sedikit menjeramkan kak teman saya nih inisial I dari Solo agak kiri rambutnya dia gak termisi mungkin kan terus terapas pohon-pohon tak 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 selesai buka lahan dia karena emang bukan ada camping sebenernya iya terus akhirnya buka lahan selesai tenda jadi disitu ada 4 tenda tenda gue sendiri gue masih tidur sendiri bersama tas-tas teman-teman tendanya si yang 4 orang lah Jogja si Amarum Ivan sama Amarum Ivan sendiri Ivan bertiga nah saat itu karena saya udah capek saya istirahat saya jawab saya gak tau nih gak taunya sama teman saya ini bawa sesuatu hal yang sebenernya gak boleh saya bawa macai sama teman gue bawa macai aku bawa macai jadi dia ngisip macai gitu ini pada tau ke macai kan semoga gak bisa tau dah tau lah ya daun Aceh lah udah dia ngisip bertiga di tendanya si teman selain ngisip-ngisip dia bercerama lah sama-sama sampe ngake lain lah ya iya sampe ngake lain lah malam itu lepas tidur istirahat nah ini versi Amarum Ivan ketika ditidur dia setenda dengan orang yang ikat macai oh iya ya itu kutilanak se malaman ngelilingin tenda dia miski gitu miski lah ngelilingin wah ngelilingin lagi gua bisa tuh parah banget ngelilingnya guys dia ngelilingin tenanya si Ivan sama teman gue Ivan gak tidur gak akhirnya kemudian jam 4 pagi itu mabok tiba-tiba di luar tenda katanya diangkat dimopong kayak gitu iya sama hantunya sama penemusinnya boleh percaya boleh gak saya ngelilingin sendiri ketika dia diangkat di bawah dia teriak bangun karena semua temen-temannya tak ada tidur jadi dia kira gua kenapa di luar kok ada yang banting gua gitu akhirnya gua bangun keputusan mau subuh kan saat itu lagi final Liga Champion Madrid Madrid lawan retiko karena gua bangun langsung get highlight ada sinyal yaudah eh kenapa bang gua tanya gua gak tau tiba-tiba keluar aja ada yang banting gua iya dari dalam tenda keluar dibanting dikteria target terus gua keluar gua tersanterin dijual target bingung Ivan keluar juga marhum tuh tanya juga dah akhirnya ada bingung-bingung dan tidur lagi pagi beranjak gak taunya dari tempat kita tenda itu cuma 5 menit ke poskot R1 guset dikit lagi sampai 5 menit doang tipu kali ini gua gak tau datang pas kita packing jalan deh poskot R1 udah sampai 5 menit doang kayak itu jauh banget kejalan kan terus berhenti biasa lah istirahat udah makan siang terus lanjut tuh poskot R2 lewat terus lewat sambal lonceng yang kecil gitu kan iya sampai lah di Cikasur tempat camp kita hari kedua tempat favorit gitu ya favorit lah nah Cikasur ini orang tau lah ada tuan besar ada ada bekas pos yang ruguh ada selada air tapi gua gak ceritain tuh saat ini karena ini pengen horor ya gue horor juga dah misteri misteri nih terus yaudah gua sampai kelas Nagrib di Cikasur ingat banget banget akhirnya kita barengan tuh sama n**** dia terpisah campingnya ngakam kita lagi akhirnya dia bersama temen-temen yang baru juga terus akhirnya kita camping di deket pas yang pohon besar pokoknya orang kalo kecil ngasur tau kok itu pasti pohon yang gitu sana gak ada kejadian apa-apa masih normal tapi malemnya ya biasalah orang-orang iseng kan main semua center head-head main cahaya main cahaya lah tapi orang ketertawa semen cahaya pohon-pohon terus feeling kita nih feeling tim saya bilang gini pasti ada sesuatu nanti pasti ada yang tunjukin apa bener langsung ditunjukin langsung yang ketak tau langsung diem nangis semua dimana coy gue ngerti apaan gua gak tau apa yang dilihat tapi tapi yang pasti itu pasti ada hal sesuatu yang mistis lah kalo gua bilang tapi di Cikasur Alhamdulillah tim saya gak ada masalah gak diganggu tapi kalo kata si Almarhum temen ini si Miski itu ngikutin berarti masih penasaran ya ini berulang lagi gak sih berulang lagi ya kan cuman Alhamdulillah gak ada masalah kedua aman terus besoknya pagi kita cari Santras di sabar nanya si Cikasur Cikki langsung cabut ke nextnya itu ke si Cikasur si Cikasur si Cikasur si Cikasur terus akhirnya si Cikasur nah ini cuman camp sampai Cikasur oh abis itu balik balik dia jadi bageran bageran lagi dia gak terus sampai infemi gak terus sampai Cikasur jadi pendaki itu tinggal 10 orang aja lagi terus sampai Cikasur kan tempat camping ada dua area kalau masalah ya turun sungai naik kayak jurang gitu naik lagi ada lagi lahan buat camping tapi tim pengen camping di pas ada gazebo shelter oh shelter karena sepi ya kan sepi terus tiba-tiba ada pendaki lagi datang dua orang dia buka dua tenta jadi area tenta saya udah gak dapat oh gitu akhirnya saya permisi nih ini sebenernya gak boleh ini buat para-para pendaki semua lah ya jangan buat tenda di dalam shelter iya iya ini saya salah saya akuin jadi saya pikir gak karena sepi gak apa-apa lah ya kan awal tiniatnya karena bukan hari libur juga lah iya kanji gak ada orang lah ya kan jadi oke lah akhirnya temen bilang udah lu buat tenda aja di shelter gak apa-apa kok gak ada orang ini kan ini big day oke saya izin ya maaf ya buka tenda disini semalam akhirnya saya buka tenda disana nah disini saya langsung ngalamin langsung kejadian belum ada kejadian jam 1 terima kasih terima kasih